Ya pemirsa saat lantas Polres Sarolangun bersama pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berupaya melakukan perluasan sasaran vaksinasi dimana salah satu strategi yang digunakan dengan membuka gerai vaksin keliling dari kegiatan vaksinasi ini seorang ibu menangis histeris lantaran tidak mau divaksin Beginilah tangis histeris seorang ibu yang mengaku tinggal di desa Cernih kecamatan air hitam Kabupaten Sarolangun Selain tidak mengantungi STNK kendaraan, ibu ini ternyata juga belum divaksin Karena merasa cemas saat diperhentikan petugas, ibu ini langsung menangis histeris dan tidak mau divaksin Tempat berada di jalan lintas Sumatera depan Maposekota Sarolangun Satuan Polisi lalu lintas Polres Sarolangun menyediakan pelayanan vaksin keliling Warga yang melintasi jalan lintas Sumatera dapat mengikuti pelaksanaan vaksin yang disediakan saat lantas Polres Sarolangun Tidak sedikit warga yang melintas didapatkan belum mengantungi sertifikat vaksin Berbagai alasan tidak mau divaksin pun dilontarkan seperti alasan takut dengan carung suntik Namun setelah dibujuk dan dipegang petugas, warga tersebut akhirnya mau divaksin Ibda Suprianto Kabak Opsat Lantas Polres Sarolangun menjelaskan Masih banyak keluarga yang ditemukan belum divaksin Dalam pelaksanaan vaksin keliling ini hanya ada 100 orang yang mau divaksin Dan tidak sedikit masyarakat menolak untuk divaksin Vaksin keliling, jadi bagi pengguna jalan yang belum vaksin Dianjurkan untuk melakukan vaksin Kita sukseskan vaksin Pak, banyak gak Pak pengguna jalan yang bersedia untuk dilakukan vaksin yang belum divaksin itu Pak? Untuk itu Alhamdulillah sampai detik ini kita sudah mendapatkan sekitar 100 ribu yang mau divaksin